Oke kita lanjutkan, jadi kita habis ngomongin dari UK kita akan lanjut ke Botswana, yaitu di Afrika. Silahkan ke anak-anak. Kayaknya slide-nya bukan yang ini deh. Siapa yang disini udah pernah ke Afrika? Atau pingin ke Afrika? Setelah nonton Black Panther mungkin. Oke, jadi judulnya adalah African Tales as Told by the Wild Satarsos, by Anna. Oke, next. Jadi tiga hal yang pingin gue share hari ini buat gue dari sini itu adalah Adventurous, I'm creative, and I'm very witty. Kenapa alasannya untuk sharing hari ini adalah saya tuh suka banget bercerita. Selama ini cerita tentang Afrika itu selalu lebih ke teman-teman saya, teman-teman dekat, atau keluarga. Jadi, opportunity ini tuh sangat amat unik dan terima kasih banget buat Melting Cheese untuk mengasih opportunity ini. Dan goal objective-nya adalah untuk menunjukkan sisi lain dari Afrika. Siapa di, coba, kalau boleh tahu, apa yang kalian tahu tentang Afrika? Gajah. Apa? Wakanda. Safari. Ya, Safari. Kemiskinan, perang, HIV AIDS. Kenapa? Badang putih, ya Sudan. Oke. Nah, sebenarnya enggak juga seperti itu. Nah, Afrika itu, jadi waktu, boleh next? Jadi, waktu pas tahun 2001, saya pindah ke Afrika. Tapi sebelumnya, saya ingin kasih tahu dulu. Jadi, tiga hal yang, apa di cerita saya ini itu adalah, sorry, balik lagi. Wild, heartwarming, and crazy. Jadi, siapa yang tahu Wild Thornberry's? Mungkin yang tahun 2000, tau? Yeah. Jadi, I consider myself to be Eliza Thornberry, karena aku suka banget sama binatang. Dan sebenarnya pengen banget bicara dengan binatang. So weird. Dan, my childhood is a combination of the Wild Thornberry's and National Geographic. Jadi, the Wild Thornberry's ini, kalau bagi yang belum tahu, jadi bapaknya itu, dia semacam ke Steve Irwin. Tahu kan? Terus, ibunya itu kayak dokumenter. Dan Eliza, dan keluarganya yang lain, dia itu emang keliling dunia dengan RV. Nah, next please. Nah, sebelumnya, udah tahu belum sih Botswana di mana? Tapi, di mananya di Afrika? Wakanda. Actually, Wakanda doesn't exist. Nah, jadi, Botswana itu di selatan, jadi dekat Afrika Selatan, dan dia itu landlocked country. Landlocked country itu artinya, jadi dia itu di tengah-tengah, Namibia, South Africa, Zimbabwe, Zambia, Mozambique. Dan ini semuanya, di Afrika tuh dikolonize-nya beda-beda. Jadi, South Africa tuh lebih Belanda, Namibia lebih Jerman, Botswana is a Commonwealth, jadi itu Inggris. Dan Zimbabwe, dan Zambia. Tapi kalau di tengah-tengah tuh lebih kayak Perancis, dan makanya Morocco ngomong Perancis, kan? Nah, next. Nah, this is the shape of Botswana. Keliatannya kayak, ini kan, apa, orang gitu kan? Lihat nggak? Nah, jadi, Haborone itu adalah capital city of Botswana. Itu adalah tempat saya tinggal. Dan kenapa saya kesana? Boleh next? Jadi, saya kesana karena bapak saya ditawarkan kerja di suatu bank. Jadi, sebenarnya ada negara, ada beberapa negara yang ditawarin, tapi kenapa nggak Afrika? Jadi, kita memilih untuk pindah ke Afrika tahun 2001 sampai tahun 2003. Next. Nah, ini adalah bapak saya. Bapak saya nggak ada hari ini. Nggak ikut datang, tapi. I want to show you guys, this is my dad and his co-workers waktu pas kita baru begini di rumah. Jadi, aktivitas kita di Afrika tuh bener-bener very outdoorsy. dan sering berkumpul. Nah, next. Nah, coba mungkin di benak kalian, safari kan? This is actually my pictures. Bukan di Google ya. Jadi, pasti banyak apa. Elephant, lions, dan ini kalau kalian lihat, itu lionnya lagi mau memburu kerbau. Lions, again, elephants, hippos. Terus, oke, ada trivia dikit. Menurut kalian lebih bahaya hippo atau buaya? Hippo. Oke. Kenapa? Lebih kenceng, bener. Walaupun emang mereka herbivores, mereka lebih very territorial. Jadi, kalau kita ngelewatin teritorinya mereka, mereka akan ngejar. Dan sebenarnya mereka nggak makan kalian, tapi bakal ngunyah aja. Abis itu dilepeh. Oke, next. Nah, a little bit about what Kaborone. Jadi, karena kalian tuh bentuknya, tadi kan lihat kan mapnya. Jadi, 70% itu di cover sama Kalahari Desert. Dan city-nya tuh sebenarnya cuma beberapa aja yang besar. Dan waktu pas saya pindah ke sana, itu cuma ada 186 ribu orang. Dan itu, ini fun fact juga, itu lebih kecil daripada number of population of the cows. Jadi, caosnya sapi waktu itu 400 ribu. Dan aku ada 186 ribu orang. Bayangin dong. Ya kan? Terus juga, fourth highest growing national income in Africa, actually. Jadi, sebenarnya tuh kaya banget. Dan official languages, Setswana. Dume Lama. Dume Lera. Itu hello madame, hello sir. Dan currency-nya adalah Pula. Literally make it rain. Itu karena juga banyak, apa, kita jarang ada ini kan, apa namanya, hujan. Walaupun emang four seasons. Dan yang paling orang gak tau adalah mereka tuh kaya banget. Karena growth income-nya aja, 2013, 1,6 billion dollars. Dan itu home to Europa Diamond Mine. World's largest diamond mine owned by De Beers. De Beers itu headquarter-nya di UK. Dan itu di co-own. Next. Nah, ini sebenarnya haburannya. So civilized, very modern. Kita punya mall. This is like the street, bener-bener wide. Gak kaya di kita. This is actually pedestrian and casino. So we're actually very rich. Next. And ini adalah sekolahku. Tornhill Primary School. I went to a British school. I used to have a British accent. Dan ini adalah temen-temenku. Nama-namennya aneh-aneh. Ada Tlo-Tlo, ada Tlo-Leho. Katlo, B. Kingsley. Dan aku cuma ada only two Asians. Satunya lagi South Korean. Dan yang lain South African. Okay, next. Dan ini adalah my classroom. Ini adekku dan temen-temennya. Dan orang-orang putih ini sebenarnya Afrikaans. Gitu. Jadi, apa ada orang putihnya. Kan mungkin ada yang pada tau kan? Upper side kan? Jadi ini waktu pas Kartini. Dan juga aku ada waktu untuk. Jadi, that's my artwork. Okay, thanks. So this is Africa and my family. Jadi kalau kalian lihat kan selalu di National Geographic. Ini Land Rover-nya seperti ini. Next. This is my safari squad. Jadi biasanya kita di savana seperti ini. Next. Oh, this is really quick. Two cheetahs and an unlucky baby zebra. Nah, ini adalah moment yang paling sangat amat. Very, very fortunate. Jadi waktu itu kita udah mau maghrib. Dan ada cheetah-nya yang hunting baby zebra. Dan itu yang kayak hal-hal yang kalian lihat di Nanjio kan. So, it's very, very fortunate. Dan kita ngeliat si baby zebra-nya tuh kayak dihilangin apa, di, kenapa? Iya, langsung dimakan. Dimakan. And it was, oh, it was breathtaking sih. Okay, next. Dan kita camping. Sorry, kita camping. Next. Jadi ini all the activities that we did. Gue sebenarnya penunggang kuda. Jadi I do all horse competitions. Next. Nah, ini just quickly, this is really funny. Klinji adalah our pets. Jadi gue seneng banget sama klinji. Ini, this is my brother's birthday. Dan kita selalu bawa dia di fanny pack. And, next. Kita, waktu itu gue sempet bawa dia berenang. Klinji. Gue eksperimen karena ngapain lagi. Jadi gue bawa dia berenang. Dan funny, fun fact. They actually can swim. Dan adik gue bawa dia treadmill. Dan gue bawa berenang. Jadi gue pengen banget punya anjing waktu itu. Tapi karena gak bisa. Jadi kita punya klinji. Next. Nah, problemnya adalah kembali ke Jakarta. I really didn't want to go back to Jakarta. Like, aku pengen kabur. And this was when I was 12 years old. Itu, apa ya, such an amazing childhood. Dan sampai sekarang pun aku pengen banget balik ke sana. Walaupun udah. Tapi pas udah, sekarang belum balik lagi. Next. Lesson learn-nya adalah yang sekarang Aku, I found out myself that I'm very outdoorsy, you know, person, of course, as you can see. Makanya, aku waktu pas ke Flores, aku pura-pura jadi kayak Steve Irwin atau Sir David Attenborough sama si Komodo ini. Atau gak, waktu pas aku sempet tinggal di Bali. Jadi kayak pura-pura jadi, apa, dokumenter buat sapi. Jadi, makanya, jadi lama-kelamaan kerjaanku pun juga harus yang, I do anything to live outdoors, basically. Oke. Kealaboha, terima kasih. Actually, I have a surprise for you guys. Jadi, ada yang dari, bener-bener dari South Africa, dari Afrika. Jadi, ini ostrich. Baby unta. Burung unta, ya. Jadi, ini di, kayak, kalau mau, be careful ya. Tapi bisa di-pass around. Ya, it's real. Jadi, dibeku gitu. Jadi, itu segede itu. Telurnya. Nih. What do you want? Ya, pass it around. Oke, terima kasih. Segede itu, mereka ininya. Iya, udah mati. Jadi, kayak dibekuin. Gigi banget. Dan itu, kalau nendang, itu... You're dead. Makasih, Kak Ana, atas ikannya. Makasih, Kak Ana.